Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa defisit APBN per Oktober 2019 telah mencapai Rp289,1 triliun atau setara dengan 1,8% dari PDB. Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit bulan lalu kenaikannya cukup besar sekitar 25,8% dibandingkan Oktober 2018 yang hanya sekitar Rp229,7 triliun. Salah satu faktor yang mempengaruhi yakni realisasi penerimaan negara masih jauh dari target. Apalagi faktor yang mempengaruhi kondisi ini yakni masih adanya pengaruh sentimen global. Sebut saja total penerimaan perpajakan Januari-Oktober tercatat Rp1.173,9 triliun atau baru memenuhi 65,7% dari target. Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut maka posisi bulan Oktober defisit kita adalah pada angka Rp289,1 triliun atau sebesar 1,80 terhadap GDP. APBN kita desainnya adalah defisit akan mencapai Rp296,1 triliun. Tahun ini untuk bulan Oktober sudah mendekati total defisit yaitu 1,8% atau Rp289,1 triliun. 129,7 triliun atau defisit 1,56%. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!